oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang masyarakat bandara saya dan di seluruh dunia yang ada di butuh selamat siang juga bagi para viewersnya channel pa iskandar dan stop dulu sebelum kita lanjut videonya ayo di subscribe dan di like channel pa iskandar kenapa? nama saya Cah Indonesia Pratili kalian bisa panggil saya Cahai saya adalah mahasiswa ilmu komunikasi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 2015 hari ini adalah hari yang sangat spesial karena hari ini saya ada kesempatan untuk melancari salah satu pemilik UKM yang udah lama saya tertarik banget dengan UKM ini dan karena dimiliki oleh seorang wanita super kece maksud aja kita kenalan dengan wanita yang ada di sebelah saya selamat ini sama saya saya FD sebetulah saya kesempatan ibu dengan kesempatan coba kita lagi perkenalan nih ya orang kuat kali mungkin ingin denger nih semua yang ada di di youtube coba kita lagi perhatikan suaranya gede ini maaf ya suaranya namanya Vicky sebetulah bunganya dikaju usahanya juga usaha di rumah jadi sebenernya paka ini lagi menjalankan usaha apa sih dan namanya apa kak? bukan nama usaha itu adbotnya untuk Aceh itu usaha untuk aksesoris jadi nama usahanya adalah adbot polshop Aceh kemudian jenis usaha yang dijalankan oleh kak Febi ini merupakan jenis usaha aksesoris barang-barang yang ditawarkan juga aksesoris aksesoris khususnya untuk perempuan ya kak? yang hijabers oke jadi wanita-wanita beranda Aceh yang hijabers bisa nih langsung datangin toshopnya kak Febi jadi sebenernya kakak memilih jenis usaha aksesoris dengan nama usahanya ebot kenapa namanya ebot ya kak? apalagi cewek-cewek kak kalau di buat usaha tuh pengennya yang mamanya itu super kebarat-baratan pakai bahasa Inggris pakai bahasa asing sebenernya ebot itu nama panggilan sendiri kalau di keluarga kan namanya Ebi keluarga kita tuh panggilannya ebot jadi kebetulan ebot itu namanya unik dan ebot itu ada artinya itu semua artinya semuanya karena kebetulan waktu itu kakak karena setuju pernah nyari nama untuk anaknya terus diset setelah sama dia kan eh ketemu rupanya nama ebot itu akhirnya kemudian ya udah jadi dibalik nama yang unik ada arti yang luar biasa itu ada kemudahan arti ebot itu ya dan sumbernya dari google oke kind of unique right jadi namanya udah ebot ya terus jadi usahanya aksesoris alasan kakak memilih untuk jualan aksesoris itu apa karena kalau kita berbicara soal allshop banyaknya kok yang ingin jual di allshop tuh ini baju kemudian pas sepatu yang berat-berat yang barangnya kecil-kecil kalau misalkan juga kecil-kecil karena kita melihat peluang karena kalau aksesoris itu orang gak akan mati luang di satu sisi yang kedua juga aksesoris itu semua orang pasti pakai apalagi produk kita produk sendiri handmade sendiri kita buat sendiri ya bener-bener kalau pendapat saya ini juga misalkan kita jual aksesoris kalau misalkan ini kan udah manus-muslima hijabnya itu kurang pop aja gitu kalau gak ada aksesoris yang ketempel di hijabnya oh ini juga orang gak bisa beli jenis usah seratu aksesoris gitu ya nah selain itu adalah sebenarnya kan berapa lama sih udah buat menjalan ke usaha ini sebenarnya kalau mau maaf mau maaf sih ya kita mulai yang itu bulan 2009-2015 itu udah mulai dibuat sehat awalnya udah digelang terus kita ikutin model-model terus kayak sekarang itu gitu ya kurang lebih dari satu tahun-tahun satu tahun bisa digelang jelasin ketiga tapi bisa digelang gak terlalu lama juga mudah-mudahan kita doain ya masalah nah mudah-mudahan kita doain juga misalnya yang kak Febi bisa berjalan lancar kedepannya nah aku lumayan pengesaran nih kak udah berjalan usahanya selama satu tahun udah dengan alasan-alasan berapa menawarkan produk aksesoris yang ini aku pengen lihat gimana sih produk-produk yang ditawarkan bikin buat all shop Aceh ini seunik apa dan sebelum kita lihat yang banyak lagi ini sekarang gue telan coi ini lagi pakai produk dari kak Febi juga dari kak Febi hijabnya juga dah tetap lagi namanya iring tapi iring pom-pom juga ya kak ini namanya penting banget kalau mau lebaran yang pasal kemarin kalau kemarin itu benih sampai orderan itu ada 500 lebih untuk pom-pom doang untuk pom-pomnya doang wow dan memang tren yang kamu lalu sampai sekarang juga kalau misalnya kita lihat OOTD di Instagram nih ya coi-coi hijab sebenarnya pada pakai pom-pomong gitu baik yang dari kecil banget sampai yang gede-gede itu di kepalanya itu kan di hijabnya nah kita lihat ya ada beberapa kak di workshop ini menurunkan aksesoris jenis apa aja kak ini kan iring udah nih bawa yang lain apa aja juga kita ada yang oh gelang kayak ini ini namanya flower prom itu biasanya aksesoris kepalanya kebetulan ini sama ini kalau ini bentuknya pom-pom kalau ini dia bentuknya di ini kayak dulu ayah udah tunjukin deh ini 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 lebih ke warna ada banyak warnanya tadi kak ini 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 unik banget nih kalau misalnya kalau misalnya cewek-cewek yang ingin hunting-hunting kakak ini jadi kelihatan lebih ini lebih kayak malaikat-malaikat kayak prinses ya kayak prinses gitu itu juga ada pahitah selain inses itu walaupun bisa kebanyakan orang kan kalau makin ekspes itu yang gak pake di rumah jadi kita bisa makin hibaf boleh di luar, boleh di dalam jadi aksesoris ini gak terbatas hanya yang gak pake hijab juga, tapi hijab bisa pakai segala dunia aksesorisnya coba kita tundukin deh, ini eiringnya ini headpiece ya ini headpiece nya lakseri banget dan untuk ngeliat aksesoris yang kira-kira lakseri ini ternyata handmade ya ini juga ada tau jarang gak apa-apa posisi sama gak sih? kayaknya bedalah, beda-beda sikit it's okay nah ini juga ada kalung dan kalung itu masih ada banyak banget selain yang aku tunjukin hari ini ini eiring yang aku suka banget karena simple ya dan bisa limited ya wow ini juga netral ya bisa dipake di segala warna hijab apapun jadi yang warna-warnanya kayak album yang ini memang cocok di segala hijab apapun ada tiga, silver, gold, sama bakar orang kebanyakan ambilnya antara silver sama gold yang ibaratnya bestsellernya yang gold sama silver ya yang paling bakar aku suka nah itu tadi varian-varian produk yang ditawarkan di e-board all shop Aceh dan aku gak panggil nih sama kak Helbu tadi kan kita udah bilang bahwa ini segala produknya itu handmade kira-kira kenapa perempuan-perempuan dan yang Aceh atau kurut Indonesia nih harus membeli dan kudu untuk perempuan ini yang namanya yang terobat dari kak Helbu dari e-board all shop Aceh untuk belanya apa sih yang membedakan dengan atas sosial ini? karena kan kita sekarang yang kakak cewek ya pengennya harga cantik yang kakak cewek ini tapi gak kakak berikan sesuatu di satu sisi dengan harga yang murah terus juga model-model yang cantik walaupun kita dengan jijik doang kalau jaman dulu kan kita peduk-pedukinjil baru nih peduk-pedukinjil baru nih kalau sekarang tinggal pake aja kok itu cantik jadi biar gak kalah-kalah trendy dengan cewek-cewek di luar sana dong oke, that's a good answer by the way jadi kan gimana ya sekolah kita beli kalian ini tuh kalian pada tertarik dan ingin beli nah gimana ya kira-kira pesannya? ini 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 baik lagi nih kalau misalnya teman-teman yang ada di Youtube mau pesen aksesoris dari Edward AllShot Aceh bisa menghubungi aku di line C-H-A-I-Y-U-M-I-S-P dan juga bisa lihat produk-produk lainnya varian aksesoris lainnya di Instagram oke itu dia tadi jadi kita udah ngomongin banyak hal hari ini 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 yang yang ingin juga ibaratnya itu dan ada gak sih kira-kira tips bagi teman-teman yang ada di luar sana yang ingin mencoba usaha AllShot yang berbasis online juga apalagi yang terkait dengan aksesoris ada gak tips tipsnya kalau untuk penggunaan biasanya kita tuh harus yakin ya yakin dengan apa yang akan kita buat apa yang akan kita kerjain kalau kita gak yakin juga terus juga bisa kan kan setiap usna pasti kita ada jatuh bangun ini kan kalau kita saat kita jatuh kalau misalnya itu ya namanya jatuh bangunnya tuh harus kita belajar sebagai ikuti dunia dari penggunaan kita kedepannya gitu ya jadi memang yang namanya jatuh bangun tuh jangan terlalu lama dirahkan tapi dari sebuah kesalahan itu lebih baik yaitu dia tips yang benar-benar luar biasa banget untuk pengguna usaha yang ada di luar sana dan apalagi usaha yang ingin dijalankan melalui basis online nah itu dia tadi pertanyaan terakhir untuk kala pebi dan sekaligus menikuti lancar kita hari ini semoga sekalanya kira-kira bersedia menemani saya dan teman-temannya ada di youtube dan berbagi informasi dengan teman-teman tentang usaha yang dia jalani semoga usaha kala pebi di about workshop Aceh ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membantu perempuan-perempuan Aceh untuk lebih modus lagi ke depannya sekian beli lancar hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih